Pemimpinan umum raya di Indonesia ini bukan hari kiamat Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita tetap bersaudara Kita tetap sama-sama manusia Indonesia Dan kita sudah diingatkan oleh para pemimpin-pemimpin kita Jadi apalagi menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan perjalanan saat Itu yang kita ingatkan, jangan dong Nah di akhir tadi kan Bu juga ada sesi deklarasi Deklarasi yang disampaikan itu seperti apa? Dan lapisan siapa saja yang ikut sempat dalam deklarasi tersebut? Deklarasi ini dinyatakan dan ditandatangani diterima oleh orang yang sangat beragam Ada tokoh agama, ada pemimpin-pemimpin organisasi agama Ada tokoh masyarakat, ada akademisi dan bahkan ada publik yang awam dalam tanda kutip begitu Tetapi kami semua terikat dengan semangat persaudaraan kemanusiaan Orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang ingin bersuara dan menyampaikan komitmennya Dan deklarasi tadi ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat Kepada tokoh agama dan organisasi agama Kepada pemerintah, kepada organisasi masyarakat sipil, kepada institusi negara Semuanya diminta untuk ikut berkontribusi menghadirkan kembali semangat persaudaraan yang sejati Nah penandatangan deklarasinya tentu saja seperti kita lihat Banyak sekali tokoh seseku bangsa Indonesia yang hadir Ada Ibu Omi Tantung Polis Majid Ada Ibu Sintan Nurya Abdul Rahman Wahid Ada Buya Sati Ima Arief Ada Bapak Risu Prisno, mantan wapres kita Ada Monsinyur Ignatius Tuhario Beliau adalah Ketua Wali Gereja Indonesia, Komisi Wali Gereja Indonesia Ada Bapak Pendeta Gomar Gultom Ada beberapa tokoh agama Buddha Dari berbagai lapisan organisasi agama maupun tokoh masyarakat Ada Prof. Makut Endi, ada Pak Yudi Latuk, ada Pak Dilon, Pak S. Dilon Ada Pak Komadu Indonesia Jadi lengkap sekali Ini barangkali untuk pertemuan serupa ini Ini forum yang paling lengkap para tokohnya Yang punya komitmen kebangsaan